Diam ku bukan berarti lemah Ku hanya menunggu waktu yang tepat Untuk melepasmu dari hidupku Jika cinta kau anggap malingan Hubungan tak akan menjadi indah Akan lebih baik surahi saja Hai ketemu lagi dengan Aku Fikri disini Dan hari ini aku ditemani Sampai Apa kabar kalian semuanya Para subrek aku dimanapun Kalian berada Hari ini Spesial, spesial, spesial Spesial malah dihi matabak spesial Pertama kali dinyanyikan oleh Betran Beto Putra Onsu Betul sekali Lagu ini lagu terbaru Ku yang selalu salah Udah lama banget nih Biasanya nih onyo Kalau habis luar single nih Tiba-tiba nyanyi di brownies lah Nyanyi dimana lah Nyanyi dimana lah Tetapi ini baru sekarang Nyanyi secara live Off air Off air Tampai itu Baru hangat banget Ini dijanjikan tadi malam Sama Onyo Pada sekarang ini lagu ini Pertama kali dinyanyikan sama Onyo Cara live seperti api Apakah ada perbedaan Seperti biasa atau Hmm Gak tau lah ya Ku yang selalu syalah Betran Beto Onsu Tapi kalian tidak syalah Pilih channel Kalian udah tepat ya disini Subrek Kuk yang selalu salah Onyo Oke ini sekarang aku mau nyanyi lagu Ini video klip aku yang baru Yeay Ini video klip aku yang baru Yang berjudul Ku yang selalu salah Ini dia Ku yang selalu salah Enak banget ya lembutnya itu ya Jujurly ya Aku ini kayak Menerka-nerka ini tuh live Apa lip sync Soalnya bening kali suaranya Kita dengarkan selanjutnya Ya kan Aku suka stylenya Kimono-kimono Jazz kimono gitu kan Lucu Live Kita tahu live Kita tahu live-nya tiba-tiba ada tadi Da 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 Ada gini ya Da Gitu kan Dan itu kalau Rekaman gak mungkin Itu hanya bisa live Kalau rekaman udah pasti di ini Tuh Apa ini Apa ya jernihnya sama Iya jernihnya sama Sama banget ya awalnya Aziz Jernihnya tentu sama Jernihnya sama Apalagi di awal Ya kan Jernihnya kayak rekaman banget Ya Ada yang suka banget Loh Stylen rambut unyu Kalau kayak gini Yes Aziz Riff and runnya tadi Terus sama yang Kau Oh iya Ingat gak sih Aku bilang aku suka Part lagu ini Yang re-nya miring-miring Karena re-nya tunada miring Itu kayak gimana kak Oh iya Kayak tadi Ini kalian denger re-nya Nanananananana Nanananana 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 Pokoknya miring-miring gitu Udah ya Yang paling diparasi di rapnya Yang Ini kalian denger ya Aziz Tetap interaksi dong Sama yang Mata Luar biasa Ini onjo gak nyanyi Tanananana Ini Diamku Bukan Berarti Lemah Ku Hanya Menunggu Waktu Yang Yang Bukan Yang Yang Tepat Yang Tepat Jika Cinta Lu Angkat Nanya Lu Ngatakan Mada Dibintah Makan Lajik Baik Sudah Kisah Jangan Ini Wuuu Kalau rekamannya Tiga kali pengulangan Rev ya Dan tiga-tiga itu kan beda kan? Iya, betul sekali Apakah nanti akan berubah? Ini masih original lah ya Ini langsung mebut kan? Aku mencari kaki-kaki Aku mencari kaki-kaki Asik Aku sukanya tadi panggungan yang habis keras Tadi ternyata dia lembut Dia akan berat-at Dia itu jago banget mainin dinamika Yes! Lanjut Paling semangat gitu ya Luar biasa nih emang BXB Aku sukanya kalau udah turun ke stage Bangung bawah ya Ke bawah gitu Ke bawah tuh Apa ya kayak Menunjukin kalau dia tuh bukan yang sok Dia tuh kayak chill bareng Kalau dia tuh merakyat lah istilahnya gitu ya kan Cinta-cinta Aku akan cahaya Aku akan tak akan menjadi indah Aku akan cahaya Tep-tep interaksinya Dibaga sama penonton Dan Onyong tidak mau show up terlalu Padahal bagian rap itu enak banget Kalau janyi sendiri mau dia apa-apa Bener banget Tapi Onyong masih Tapi Onyong mau membagi part terbaik Nah itu bener-bener Onyong itu bagus sih Betul Yang jelimet ininya Dan Ramp Dan Ramp Banyak gitu ya Siap menggabal barang? Siap Tapi memang BXB itu ngomong kalo lagu ini tuh siap menggalau-menggalau Kayak tagline-nya Pada bagian Pas bagian Diamu Bukan banget Tepat banget nadanya Powernya pas banget Temponya pas banget semuanya Emosinya juga pas gitu Di atas gitu Kalo lagi yang gitu tuh tiba-tiba kita kayak Lost nada gitu Over power, overheat nada Nah itu sering terjadi kalo lagi Tiba-tiba lagi yang klimaks Harusnya kan Tiangku Tiba-tiba Agak naik sedikit Biasanya dari nadanya Karena kita over power feeder lah Tapi ini onyo Pas banget Ya 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 Aman Dan harus punya nafas yang panjang lah Karena ini Liriknya tuh padat dan jaraknya tuh dikit-dikit Dikit-dikit Bukan berarti Lumahku Hanya menunggu Waktu yang tepat Untuk melepasmu Dari hidupku Malah lagi di ujung itu kan nadanya naik-naik sepulat Iya Pasti capek Lelah Kalau kita gak punya stamina dan nafas yang bagus Tuas salam walaikum Keterteran Oh 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 Smart sekali Oh 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 Ya Ya Oke Smart sekali tadi bagian pal setonya Dan aku tuh selalu apa aja mbak Setiap di ujung lagu penghabisan Biasanya tuh penyanyi mau show off gitu ya kan Suara kesempatan gue nih Oh Tapi Onyo tuh Aku udah stress banget ngedapetin Onyo tuh di ending selalu ngasih Apa namanya mikrofonnya untuk semua nyanyi bareng Iya Padahal ini kan minus 1 ya gak bisa diulang kan Iya Bukan live musik karena ketahuan banget ini minus 1 Iya Gak bisa diulang gitu Kalau mungkin musik live Bisa lah Onyo ya abis penonton dia nyanyi lagi Bisa dimainin Tapi kalau musik Minus 1 yaudah 3 menit ya 3 menit gitu Gak bisa diulang gitu Tapi itu yang hebat ya Onyo tadi Dia gak mau egois aku bilang gitu Dia gak egois banget Penyanyi yang gak egois dan Mau berbagi Gak mentingin Part ini hard gue nyanyi Bener banget Gue harus show off Gak ada kayak pikiran Onyo seperti itu Yang penting semua ikut happy Itu nyanyi bareng gitu ya kan Dia tuh bukan nyanyi doang Tapi Menghidup gitu Berinteraksi juga gitu loh Sama fans-fansnya sama penontonnya gitu ya Terbukti di lagu ini nih Onyo cuma main ambil Ya starter awal Ya sekarang yang dioper ke penonton Oper lagi ke penonton Gitu kan Cakep sih aku bilangin Dan aku suka banget Dia penampilannya disini Karismanya tuh Bagus banget gak sih? Ya gak sih? Kece abis Gerti gak sih? Kelain gerti gak sih? Ini kece banget Gue suka nih Onyo udah mulai Yang remaja-remaja Ini peralatan remaja ke dewasa Remaja lah ya Belum masuk ke dewasa lah Masih remaja Remajanya tuh udah berasa banget gitu ya kan Bener Dewasa Eh dewasa Remajanya udah kelihatan Dari hidupnya Dari pembawaannya Dari pubsnya dia Gitu ya kan Lebih wise gitu Makin banyak nih idola-idola Onyo yang baru Pasti ada tumbuh-tumbuh Kita tunggu aja nih BXP pasti Makin menjamur Bukan lagi Apalagi hujan-hujan gini nih Jamur paling cepat tumbuh nih Oh iya bener Kayak BXP nih Dimana-mana ada nih Bener-bener ya Sampai kayak subraker aku nih Makin rame Betul sekali Karena yang nonton ini juga Langsung subrek Subrek Cloncengnya nyalain Like dan share ke semua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye